Cita-citanya sebagai apa? Bunda, tapi boleh tau gak Karissa tuh sebenernya cita-citanya sebagai apa? Kan hari-harinya, oh Karissa mau jawab? Iya, Karissa yang jawab, cita-citanya jadi apa? Iya, sekarang aku cita-citanya kepingin menjadi artis, menjadi guru les musik. Oh, jadi ada dua cita-citanya? Ini kebayang kalau jadi guru les musik, murid-muridnya ikut ketahuan. Sebenernya gak apa-apa, ini adik kembarnya, namanya Kalista. Kalau Karissa cita-citanya jadi apa? Poluan, seperti ayahnya. Poluan, poluan keren ya. Poluan keren, om Riko aja pernah jadi polisi tidur ya. Ini bunda, kakak-kakak adik ini kayaknya kepalanya subuh ya tumbuh kembang ini. Enggak, enggak, enggak. Enggak, 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 enggak gitu. Bandung. Tapi ngatanya ada satu orang lagi yang mau Karissa temuin siapa itu? Siapa? Pengen di Jakarta yang ketemu siapa? Karissa mau ketemu siapa? Ketemu sama Pak Jokowi, ketemu sama Nisa Labian, ketemu sama Pak Yusuf Kala. Oh, tiga orang. Hei, aku kasih punya lagi loh. Kenapa? Aku juga pengen ketemu sama Nela Karisma. Kenapa pengen ketemu sama Pak Jokowi, kenapa? Pak Jokowi kenapa? Karena, kan aku sering nonton berita, Pak Jokowi itu orangnya ramah, baik. Jadinya ngefans dan mengidolakan banyak ketemu gitu? Iya. Ngefans banget aku. Kalau Pak Yusuf Kala kenapa? Karena Pak Yusuf Kala apa? Bapak Wakil? Jokowi. Atau Pak Wakilnya Pak Jokowi. Bapak Wakilnya Pak Jokowi. Mudah-mudahan nanti Bapak Jokowi atau Pak Yusuf Kala nanti. Siapa tau kalau diundang ke istana ketemu seneng nggak misalnya? Keneng. Mau ngomong apa nih? Kalau Pak Jokowi lagi nonton, mau ngomong apa? Coba silahkan. Aku mau membaca puisi. Yes. Mau? Gimana? Mau baca? Puisi. Untuk apa? Indonesia Negriku Tercinta. Jadi ada puisi Indonesia Negriku Tercinta yang dibuat sama Kak Risa. Gitu. Ya. Baik. Mudah-mudahan kalau misalnya ada staffnya atau Pak Jokowi sendiri yang kebetulan nonton. Kak Risa pengen ketemu Pak Jokowi, ketemu Pak Yusuf Kala juga. Mungkin bisa terrealisasi. Iya. Siapa tau. Siapa tau nanti seneng yang diundang ke istana boneka ya. Lu mancing syurik. Heran gue. Gitu. Kan ada bonekanya boleh kasih dia. Oke boleh boleh. Oke boleh boleh. Seneng ya. Tapi yang luar biasa di sini ibunya menurut saya. Luar biasa sekali. Tadi dengan apa? Dengan cinta. Yang luar biasa. Dengan cinta yang luar biasa, oke. Luar biasa. Baik, saya mau tutup acaranya hari ini tadi kalau kita ketemu Pak Nasru. Nasru. Terus ada Hudson. Itu saya tadi belum tahu, saya malah kaget kalau Hudson mengatakan bahwa sebenarnya suara dia awalnya waktu kecil suaranya kayak perempuan. Butis itu kelemahan, kan? Iya. Kelemahan, kan? Tapi justru dia tahu kelemahannya di mana, akhirnya dia mencari apa yang bisa menjadi sebuah kelebihan. Dia belajar suara cowok dan jadilah karakter Hudson tersebut. Ya kan? That's amazing, kan? Begitu juga dengan kamu, ya. Ada kelemahan tertentu, tapi kamu tetap bahagia dan nyanyi suaranya bagus, ya kan? Dan cita-citanya juga tinggi. Mencari sebuah kelebihan dari kelemahan itu. Karena Anda menjadi kuat ketika Anda tahu kelemahan Anda adanya di mana. You are strong when you know your weakness. Saya Dedyko Bisevan, Ika Saniriko Ceper. Inilah Hitam Purnuh. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!